Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Sehat semua Alhamdulillah sehat semua ya Baiklah Sebelum kita masuk Pembelajaran Agar baiknya kita berdoa dulu ya Berdoa menurut percayaan masing-masing Soal dimulai Soal selesai Bapak atur dulu ya Siapa yang tidak adil Siapa yang adil Ahmad Abdul Apri Layu Indah Bambang Wislu United Maria Maria Teno Tela Wisnu Baiklah Aduh semua Baiklah Baiklah pembelajaran kita Pada pagi hari ini Tentang Pembelajaran Teknik Pasing 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 Dalam permainan Sepak bola Pagi ini kita akan Belajar Teknik Pasing Mageneral Baiklah Baiklah Bapak akan bertanya Kepada kalian Ada yang Ada yang tahu Apa itu Pasing Baiklah Tidak ada yang tahu Bapak akan menjelaskan Teknik Pasing Dalam permainan Sepak bola Teknik Pasing Dalam permainan Sepak bola Adalah Salah satu Teknik Yang ada Di permainan Sepak bola Yang Menggunakan Kaki Untuk Untuk Mengopor Atau Menendang bola Ke Arah Teman Atau Teman Seti Apakah Pas Tujuan Pasing Itu apa Tujuan Pasing Itu Untuk Untuk Membangun Serangan Dan Menciptakan Sebuah Goal Baiklah Teknik Pasing Dibagi Menjadi Tiga Cara Tiga Bagian Yang Pertama Yang Kita Bahas Seperti Ini Yaitu Teknik Pasing Menggunakan Kaki Bagian Dalam Yang Kedua Teknik Pasing Menggunakan Kaki Bagian Luar Yang Ketiga Teknik Pasing Menggunakan Kaki Bagian Bunggung Kaki Atau Gula Gula Kaki Ketiga Ini Penting Dalam Teknik Pasing Dan Permainan Sebu Bola Supaya Kita Bisa Memangun Serangan Ke Ke Anah Lawat Teknik Pasing Dalam Permainan Seperti Bola Sangat Sering Digunakan Di Permainan Atau Di Perkandingan Atau Di Latihan Teknik Pasing Ini Sangat Perlu Kita Satu Kita Asal Kita Latihan Terus Sehingga Kita Bisa Melakukan Dengan Maksimal Baiklah Materi Kita Pada Hari ini Ada Ada Tiga Variasi Latihan Bapak 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 Perlihatkan Dulu Bentuk Bentuk Variasi Latihan Yang pertama Yang pertama Ada Dua Orang Yang Dinamakan Pasing Berpasangan Pasing Berjarak Tiga Meter Pelaksanaannya Salah satu Salah satu Orang ini Terdiri Berhadapan Dengan Temannya Terus Salah satu Mereka Menguasai Bola Atau Memegang Bola Menguasai Bola Lalu Kemudian Dia Pasingkan Ke arah Ke arah Temannya Dengan Cara Menendak Menendak Atau Menendak Selawanya Jarak Tiga Meter Teknik Ini Dilakukan Bergantian Ini Latihan Bertujuan Untuk Kita Mampu Mampu Menguasai Bola Dengan Baik Kali Ini Ada Variasi Kedua Variasi Kedua Coba Lihat Ada Orang Tiga Satu Lua Tiga Bentuknya Segitiga Yang Dinamakan Fasing Segitiga Pelaksanaannya Posisi Awal Tiga Orang Anak Ini Membentuk Segitiga Lalu Salah Satu Orang Tiga Ini Menguasai Bola Kemudian Kemudian Bola Dipaksik Ketemannya Ketemannya Yang Lain Dan Terus Bergantian Betul Turun Tujuan Latihan Variasi Ini Supaya Kita Bisa Bisa Pasir Dengan Baik Dengan Bagus Sehingga Kita Melati Dengan Baik Variasi Ketiga Coba Lihat Ada Orang Empat Membentuk Lingkaran Ini Nama Pasin Per Empat Orang Kelaksanaannya Posisi Awal Empat Orang Ini Kendiri Membentuk Melengkar Salah Satu Anak Memuasai Bola Memuasai Bola Lalu Anak Lainnya Berusaha Memerput Bola Yang Dikuasai Temannya Dan Anak Satunya Lagi Berusaha Berusaha Mempertahankan Bola Atau Melindungi Bola Supaya Supaya Jangan Sampai Direbut Oleh Temannya Teknik Ini Untuk Untuk Secara Kerja Team Atau Kerjasama Setuju Apa Sehingga Variasi Ini Bisa Memahami Dengan Baik Sebenarnya Teknik Pasir Ini Tidak Bisa Berlaki Sekali Saja Harus Terus Menerus Sehingga Kita Bisa Bisa Mengulangi 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 Sehingga Kita Bisa Melakukan Pasir Ini Dengan Baik Itulah Pembelajaran Kita Tentang Pasir Bapak Akan Memberikan Pesan Kepada Kalian Supaya Materi Ini Kita Ulangi Di Rumah Secara Sendiri Saja Supaya Kalian Mudah Atau Memahami Teknik Pasir Ini Jika Kalian Ingin Menjadi Pemain Main Set Bola Atau Pemain Yang Lain Jurut Bila Atau Jangan Setengah Sengah Kenapa Bapak Bila Jangan Setengah Sengah Ya Kalau Mau Bila 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 Demikian Yang Bapak Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh